Serangan cantik Potlizon ke Jokowi Ditulis oleh Adin dari SeaWorld.com Penulis SeaWorld tentu sangat mengenal sosok Potlizon Sosok tampan yang merupakan kader terbaik partai Gerindra Kita harus berterima kasih kepada sosok ini Karena sering memberikan inspirasi untuk bahan tulisan seperti sekarang ini Doulizon mempunyai mitra yang setara yakni Fahri Hamzah Mereka sama-sama wakil ketua DPR Dan pandai mengkritik berbagai kebijakan dari Presiden Jokowi Tetapi sekarang ini Fahri Hamzah sudah keluar dari DPR Karena sudah dipecat oleh PKS Duet Potlizon dan Fahri Hamzah sering memberikan inspirasi bagi kita Untuk menjadi ide tulisan Sayang, Fahri Hamzah sekarang ini sudah berkurang Dalam memberikan inspirasi bagi penulis SeaWorld Potlizon memang unik Dulu sering mengkritik kebijakan Jokowi dinilai wajar Karena waktu itu Partai Gerindra berada di luar pemerintahan alias Partai Oposisi Tapi sekarang ini Partai Gerindra sudah masuk sebagai Partai Pemerintah loh Walau demikian, waktu DPR masih tetap hobi mengkritik Presiden Jokowi Beberapa waktu lalu, Zan sempat hilang beberapa pekan Fahri Hamzah pun merasa kehilangan sehingga mempertanyakan keberadaan Zan kepada anggota DPR Bahkan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta Yang merupakan teman kuliah Zan Zan diizukan hilang setelah dikabarkan mendapatkan teguran langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Yaitu Prabowo Subianto karena memprotes Presiden Jokowi Tetapi, kemudian setelah muncul, Zan kembali menyerang Jokowi Serangan terbaru, Fadli mengkritik nama Ibu Kota Negara Anggota Komisi 1 DPR RI Fadli Zan mengkritik nama Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Menurutnya, nama Nusantara kurang cocok Fadli Zan mengusulkan agar nama IKN diambil dari nama Presiden seperti Ibu Kota Kazakhstan Dia mengusulkan nama Jokowi dipakai sebagai nama IKN Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia Belum lagi ada wawasan Nusantara Usul saya nama Ibu Kota langsung saja Jokowi Sama dengan Ibu Kota Kazakhstan Nur Sultan Dari nama Presiden Nur Sultan Nazarbayev Ujardia Seperti diketahui, Ibu Kota Baru Indonesia telah diputuskan pemerintah bernama Nusantara Putusan soal nama Ibu Kota Baru ini disampaikan oleh Kepala Bapenas Suhar Somano Arpa Penaman ini telah diputuskan panjang RUU Ibu Kota Negara atau IKN Dia menyebut nama tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Nama Nusantara yang dipilih Presiden Jokowi sebagai nama Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Dikritik berbau Jawa sentrisma Namun menurut sejarawan ini, nama Nusantara justru merupakan nama asli Kutai Kalimantan Timur Bukan dari Jawa Adalah Muhammad Sarif yang mengemukakan hal ini Dia adalah sejarawan sama Rinda yang diakui kompetensinya oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kementerian Perlidikan dan Kebudayaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP Ada yang bilang bahwa nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru terlalu Jawa sentris Dan tidak mengakomodasi kearifan lukal Kalimantan Timur Benarkah begitu? Ujarnya dalam keterangan yang dia kirimkan kepada Perspektif.com selasa 18 Januari 2022 Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Dinilai Jawa sentris, dia menilai bahwa nama Nusantara adalah nama yang ideal dan mempresentasikan seluruh Indonesia Meski nantinya Ibu Kota Negara bakal berdiri di Kalimantan Tapi nama Ibu Kota itu sendiri juga tidak terlalu lokal Kalimantan Nusantara nama asli Kutai Sarif menyatakan Nusantara adalah nama asli Kerajaan Kutai Kartanegara Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada abad ke-14 Kembali ke Potlizon yang mengusulkan nama Ibu Kota Negara dari nama Presiden yaitu Jokowi Sepintas usulan Zon ini seperti usulan yang mendukung Presiden Jokowi Tapi sebenarnya usulan ini merupakan serangan halus alias cantik Sehingga sulit untuk didebat apalagi disalahkan Jika Presiden menurut apa yang diusulkan Potlizon Maka cap negatif akan hinggap ke pribadi Presiden Pemberian nama Ibu Kota Negara yang diambil dari nama Presiden Akan dimilai sebagai langkah nekat dan juga egois Presiden akan dicap sebagai pemimpin yang otoriter Tidak tahu malu Karena nama daerah yang merupakan nama Ibu Kota Negara Malah diambil dari nama orangnya Apalagi orang tersebut masih hidup dan bukan pahlawan nasional Jika nama jalan mungkin saja Tetapi untuk nama daerah yang besar Apalagi sekelas nama Ibu Kota Negara Tidak pantas jika diambil dari nama orang Lebih baik dari nama yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa ini Nama Nusantara Saya kira cukup cocok Walaupun kedengaran terlalu familiar dan biasa Jadi Jika kita mengajak teman Bro, ayo kita ke Nusantara Berarti kita mengajak ke Ibu Kota Negara Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!